Selamat datang bersama kita, Bidensi Sijia Pak Mohamad berbaca. Teman-teman mungkin bisa update langsung soal perkembangan pekerja di usia 95 tahun ini. Bisa langsung di tajak-tajaknya berbaca saja. Silakan, Pak Suruh, harapan apanya saya bisa jadi ulang tahun ini? Ya tentunya harapannya selalu yang terbaik. Tapi balik lagi bahwa pertarungan ini belum selesai. Juga dari tim dan manajemen juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sampai sisa akhir musim ini untuk apa ya namanya, agar kita bisa mencapai apa yang kita cekat-cekat. Posisi Pak Subirsaan ini pilihkan belakang dan ada Candian Ciaris apakah di tahun ini tetap sama? Ya, pasti tadi kita lakukan yang terbaik ya. Agar konsep pertandingan tahun ini kan ada playoff ya, gitu. Paling-gah kita bisa masuk untuk mencapai posisi playoff dulu. Itu yang sekarang kita lagi berusaha semaksimal mungkin semuanya untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Pak, seoptimis apa Pak? Melihat, mungkin memang di klasemen presidia tidak terlalu jauh dengan posisi empat. Tapi melihat berapa pertandingan terakhir Pak, mungkin dua terakhir, Pak Pak sempat menang dua pertandingan. Tapi banyak pejek yang agak kurang optimis dengan beberapa pertandingan. Ya, kalau kita sebagai tim ya, kita selalu harus optimis gitu. Kalau seandainya kita harus main, kita harus memberikan yang terbaik. Apalagi dengan perjalanan panjang sejarah presidia ya. Di mana hari ini kita adalah salah satu playoff terbesar, terbanyak. Dan kita pengen, ingin sangat untuk menangga tropi kita kembali. Pak Jakmania namanya juga supporter ya, pasti juga menginginkan yang terbaik. Selalu pengen menang. Tapi hidup ini kan selalu ada opposite-nya. Jadi ada panu siang, ya kan? Ada siang malam, ada hujan, ada panas. Tentunya pasti ada kelahan dan menang. Saya rasa dari 18-18 ini, semua juga pengen menang. Dan mereka akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan presidia berusaha semaksa mungkin untuk memberikan tenaga yang lebih banyak dibandingkan tim-tim lainnya. Pak Panca, sejauh ini kalau kita lihat beberapa klub, terutama klub-klub panatas cukup agresif di busa transfer, Pak. Ada meletakkan 2-3 sampai bongkar pasang pemain asing. Sekarang presidia kita tahu sejauh ini baru satu pemain, Pak, yang datangkan. Apa yang membuat? Kita kan sesuai kebutuhan pelatih. Untuk apa kalau saya akan nanti, kita menambah formatur pemain oleh tim analis kita, tapi sebenarnya pelatih nggak perlu. Nah, pelatih itu kan cuma waktu terakhir itu bicara, dia perlu beberapa pemain yang terkait sama kekurangan. Kekurangan itu berarti lebih dari satu baru? Mestinya, gitu. Tapi kan pas dia lihat kan, ternyata cuma striker aja yang diperluan. Berarti ini tidak terkait dengan kesulitan finansial yang di alam melalui Sersija saat ini? Ya, Alhamdulillah. Kesulitan itu ada. Tapi Alhamdulillah kita dapat meyakinkan sponsor-sponsor baru yang mungkin kalian bisa lihat hari ini. Dan hari ini kalau tidak salah, di ulang tahun Tersija ini, ada satu sponsor lagi masuk kalau nggak salah. Saya nggak tahu, udah saya mau nyatakan belum? Udah ya. Jadi yang mudah-mudahan itu bisa memperkatakan dalam hal finansial sampai akhir musim ini. Dan tentunya, untuk tahun depan, kita berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan perolehan-perolehan finansial kita di musim keal. Dengan adanya mudah-mudahan setelah Piala U17, bahwa Piala Dunia U17 selesai, nanti Persija kita memakai jis. Pak, waktu apa yang membuat finansial Persija kesulitan? Sebenarnya nggak perlu nanya. Semuanya kelihatan sendiri. Yang ada di baju itu kurang banyak. Kedua, kita tidak punya stadion yang pasti. Dibandingkan dengan klub lain, satu-satunya, klub besar sekelas Persija itu tidak punya stadion tetap. Selalu kita dibuang. Padahal kita ini kebesar. Salah satu kebesar di Indonesia. Di GBK seperti ini, di IG seperti ini. Saat itu ya, sehingga program, apa namanya, rencana kita musim ini berantakan. dan balangnya lagi, ada beberapa sponsor utama yang sudah keluar. Dan itu kan harus berjibaku kita. Apa yang melihat tadi, Pak? Keluarnya sponsor utama? Kalau saya tahu, tanya sama sponsornya. Ya kan? Kita harus berjibaku hari ini. Untuk ke depan. Untuk mengujudkan mimpi kita menuju 100 tahun pelang-tahun Persija. Tahun 2008. Apapun yang kalian, apa ya, sosial media ini, segala macam, apa yang mereka kontribusikan sama Persija hari ini. Kita melakukan yang terbaik, manajemen, untuk mempertahankan apa yang ada di dalam Persija. Ini Pak Tengok dirana pasi, Pak. Yang mau ada katanya, Pak. Pak Tengok dirana pasi, Januari. Sementara, persedia akan menanggi Februari, ke sekadah desember, Januari, nanti berorganisinya. Kamu kan nanya berulang-ulang kali. Tadi saya udah bilang, mudah-mudahan kita doakan agar di Februari itu kita bisa main DJ. kan tadi saya udah bilang. Gitu. Tampur ya? Apakah nanti plannya pengelolaan bareng-bareng dengan DJ atau hanya? Hari ini kita belum tahu. Gitu. Karena feedback dari DJ belum ada. Tapi kalian nanti lihat jam 7 bentuk apa namanya, support DJ. Dia akan memberikan sinyal mendukung ulang tahun Persija atau yang 95. Mereka akan nyalakan lampunya. nanti tolong cek aja. Gitu. Gitu. Di pusat transfer hari ini ya terakhir, Pak? Hmm. Apa beda punya pertanyaan? Pemain datang, pemain keluar apa? Ada pemain yang keluar? Pastilah. Pasti, kan sekarang ini. Keputusan pemain keluar atau pemain datang, itu kan melalui datangnya dari pelatih. Gitu. Oh, ini kegendutan. Oh, ini ke rampingan. Ini kan semua tergantung dari pelatih. Seolah ada kabar untuk pemain akan pindah ke pelatih kesempatan. Oh, kabarnya ini? Ya, kabarnya di website segini ke Indonesia sudah ada. Oh, ya. Berarti sudah benar. Kalau saya tekan itu sudah dari website resmi, berarti sudah benar. Gitu. Saya konfirmasinya di ke PSIM dan di ke FANS. Saya kalau pastinya, saya lupa. Tapi pelepasan dua pemain itu saya ingin saya udah tanda-tanda. Tanda-tanda lepas. Tanda-tanda lepas. Bisa terkenjapkan mesti tanyakan ini, saksi. Bawa. Pakai. Udah? Pakai. Saya sudah tahu ceritanya seberapa parah, Pak. Bahwa ya, baru semalam lain. Ya, Pak. Hah? Dapatkan, Pak. Anggil. Ya, belum tahu, kan? Belumut saya selalu ya? Ayah kan. Menjelasin. Iya, dokternya emang jolong-jolong Sekolah semalam dia saking tepengkan predisinya. Ya, emangnya dokter. Tidak predisi, Pak. Ya, predisi kamu pasti dokter. Kan gak bisa kalian mau analisa itu dijadikan satu katakan, kan kita gak tau karena hasil resmennya kan dari dokter. Lembaga profesi yang mengerti itu, kan? Iya, kita belum tau. Kalau udah dapet laporannya, saya baru tau. Siap. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Lumpur? Sip. Thank you.